Intro Apa kabar pemirsa bertemu lagi bersama saya Nadia Kanaya dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. 7 target pembangunan nasional yang dicanangkan Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menko Perekonomian terkait pembangunan wilayah tertinggal diharapkan mampu mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah. Ditemui dalam rapat badan anggaran dengan seluruh Menteri Koordinator, anggota badan anggaran DPR RI Mercy Christy Barents menyatakan pembangunan wilayah kawasan ekonomi khusus di wilayah barat dan timur seharusnya dapat berjalan dengan seimbang. Hal ini ditunjukkan dari adanya program KEK Pulau Banda yang masih terbengkalai hingga saat ini. Yang kedua saya juga men-stressing terhadap beberapa poin yang ada di Kementerian Maritim bersama-sama dengan Menko Ekonomi berkaitan dengan dari 7 target pembangunan nasional, poin yang kedua itu kan adalah yang berkaitan dengan pemajuan wilayah supaya tidak terjadi disparitas pembangunan wilayah antara barat dan timur. Program yang sementara digaungkan yang cukup hebat di berbagai wilayah-wilayah yang cukup sulit, 3T yaitu kawasan ekonomi khusus. Mercy pun meminta pemerintah mempertimbangkan nomen klatur baru untuk wilayah yang masih belum dapat dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus, sehingga pemerintah dapat memfasilitasi daerah-daerah tersebut menjadi salah satu kawasan ekonomi yang berkembang sebagai destinasi pariwisata. Supaya nomen klatur kawasan ekonomi khusus Banda ini kalau bisa dipertimbangkan dan dirubah, jadi tidak bertumpu di satu pulau kecil. Maluku ini punya 1.342 pulau, kalau bisa dia berubah nomen klaturnya menjadi kawasan ekonomi khusus pulau-pulau di lautan pulau Banda. Alda dan Alfredo, TVR Parlemen melaporkan. Terkait rencana pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang, Komisi 2 DPR RI meminta pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan UMKM Kementerian Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI meminta agar semua pihak penyelenggara pilkada 2020 dapat mengikuti arahan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 demi keamanan bersama. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan, protokol kesehatan wajib diikuti. Jangan sampai pilkada serentak 9 Desember 2020 justru menghadirkan klaster baru penyebaran COVID-19. Beberapa waktu lalu kan kita berusaha untuk mengantisipasinya. Mengantisipasinya ya tentu dengan pertama adanya perubahan atau penyesuaian aturan-aturan. Mulai dari PERPU, kemudian sekarang sudah ada peraturan-peraturan KPU dan peraturan Bawaslu yang menerapkan protokol kesehatan COVID-19 itu. Anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua, mengatakan, segala upaya untuk pengamanan pelaksanaan pilkada 2020 sudah sesuai dengan protokol keamanan. Hugua menambahkan, aturan penyelenggaraan mulai dari teknis hingga pengawasannya sudah dipaparkan secara jelas. Hugua optimis, pilkada dapat berjalan dengan lancar. Karena PKPU maupun perubahan seluruh itu sudah memuat segala item, pasal-pasal secara teknis tentang tata cara penyelenggaraan pilkada serentak itu dan pengawasannya berdasarkan daripada prinsip-prinsip protokol kesehatan dan prinsip-prinsip new normal. Nadia dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menilai program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA saat pandemi COVID-19 tidak tepat. Karena TAPERA akan memungut iuran sebesar 3% dari gaji bulanan para pekerja di Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jaya Purnama mempertanyakan program TAPERA di saat pemerintah menunda seluruh kebutuhan belanja modal dan dialihkan kepada belanja yang mendesak. Terlebih lagi, saat ini banyak masyarakat yang terdampak PHK dan masih harus membayar iuran BPJS. Menurut Suryadi, peraturan pemerintah untuk program TAPERA seharusnya keluar 2 tahun lalu. BP ini harusnya keluar 2 tahun lalu. Nah, catatan kita pertama, waktu yang tidak tepat. Di saat masyarakat terbebani dengan pandemi COVID-19 kemudian juga ada kenaikan iuran BPJS nah, ditambah lagi pemotongan gaji sebesar 3%. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menilai semangat PP TAPERA sangat bagus karena dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan rumah. Namun, masih perlu evaluasi dalam implementasinya karena masih banyak masyarakat yang terbebani dengan program tersebut. Karena memang rumah, tempat tinggal ini adalah kebutuhan dasar bagi warga. Tetapi, dalam implementasinya itu yang harus dievaluasi. Nah, itu mungkin dalam tataran PP atau kan permen yang harus dievaluasi ataukah dalam tataran teknis di lapangan karena pada kenyataannya masyarakat kecil itu justru merasa tidak terbantu tetapi justru merasa terbebani. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria diantaranya datang dari biaya rapi tes yang mahal perlu solusi setelah juda berikut ini. Terkait mahalnya biaya rapi tes tes yang banyak dikeluhkan masyarakat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah agar dapat segera dicarikan solusi yang terbaik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR akan segera menyampaikan di tengah pandemi COVID-19 masyarakat tentu harus lebih waspada dalam mengetahui kesehatannya agar lebih tenang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kita coba dorong dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kan memang masyarakat was-was dan memang ingin kemudian tindakan preventif dengan melakukan pengetesan-pengetesan untuk supaya dalam aktivitas mereka juga bisa berjalan dengan baik. Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan biaya rapi tes yang mahal untuk memberatkan masyarakat, terlebih lagi jika harus melakukan tes dengan biaya sendiri. Untuk itu, Sufmi Dasko mendorong pemerintah segera mencari solusi agar biaya rapi tes dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Nah, terkait dengan keluhan-keluhan dari masyarakat tentang mahalnya rapi tes, kami akan sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk mencari jalan keluarnya. Karena memang kalau dilakukan secara berkala, misalnya seminggu sekali atau sepuluh hari sekali, masyarakat dengan penghasilan tertentu pasti akan merasa berat. Karena itu pengeluaran yang kita hitung itu kan bisa, untuk rapid test itu bisa, ya habis 30-35% dari gaji, kan begitu. Komisi 2 DPR RI meminta tambahan anggaran Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 segera dicairkan, karena berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020. Komisi 2 DPR RI meminta Kemendagri segera memproses penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli mengatakan, protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak harus diperhatikan dengan baik. Ahmad Doli juga meminta proses sinkronisasi data harus dilakukan dengan tepat, termasuk perhitungan kebutuhan real. Nanti memang bisa ditemukan angka yang pasti, berapa memang bantuan tambahan yang berasal dari daerah yang menyatakan komitmennya bisa membantu secara mandiri terhadap penambahan itu, anak yang memang harus di-backup atau di-cover oleh APBN. Anggota Komisi 2 DPR RI di Gaus menjelaskan penambahan anggaran yang diajukan KPU adalah untuk protokol kesehatan yang sudah dikomunikasikan dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Untuk itu, KPU harus mempersiapkan protokol kesehatan dengan maksimal, agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berjalan dengan aman dari segi kesehatan. Kalau ada dalam kondisi COVID-19, perlu dilakukan protokol kesehatan. Dengan ada protokol kesehatan, perlu dilakukan penambahan anggaran. Dan itu sudah dilakukan RDP bersama menteri di dalam negeri, menteri keuangan, dan beliau sudah mengakumil inginan dari KPU dalam mereka menyesuaikan kegiatan itu. Dan Samsyul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI terus mendorong pemerintah untuk mengembangkan inovasi dalam membuat vaksin COVID-19 secara mandiri. Anggota Komisi 7 DPR RI, Andi Yuliani Paris, meminta Kemen Ristek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk terus berinovasi dalam mengembangkan vaksin COVID-19 agar Indonesia tidak bergantung dengan vaksin luar. Cari inovasi-inovasi terkait bidang kesehatan, apalagi dengan dampak adanya COVID ini, tentunya kita perlu dana untuk pengembangan vaksin. Jadi ke depannya apa? Supaya kita tidak tergantung sama vaksin luar. Karena vaksin yang dalam negeri kalau dikembangkan itu kan menghemat anggaran pemerintah juga. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Ramson Siagian menilai, perlu adanya dukungan fasilitas dan penguatan anggaran dalam pengembangan vaksin COVID-19. Mengingat Indonesia memiliki banyak SDM unggul di bidang tersebut. Untuk itu Komisi 7 DPR RI akan terus mendukung upaya pemerintah dalam pembuatan vaksin COVID-19 tersebut. Di satu sisi bahwa secara individu cukup banyak artinya masyarakat kita, artinya yang punya kemampuan baik dari sisi teori dan juga praktek mengenai vaksin, tinggal memberikan fasilitas dan juga anggaran tentunya, agar bisa pengembangan ilmu itu bisa diaplikasikan, menemukan vaksin lokal. Artinya itu tetap kita dukung tentunya. Bondan dan Julian, TPR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah bersama penyelenggara pemilu segera merancang pelaksanaan pemilu berbasis elektronik atau e-voting. Saat rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Hugua menjelaskan penyelenggara pemilu di Indonesia perlu segera merancang sistem pemilihan berbasis digital atau e-voting. Sehingga dalam pemilu 2024 mendatang sudah menerapkan e-voting. Selain mempermudah kerja KPU dan Bawaslu dalam persiapan pemilu, e-voting juga bisa mempercepat dan mempermudah rekapitulasi perhitungan suara. Kita telah mengajarkan kepada kita semua, bangsa di dunia ini termasuk Indonesia, untuk melek. Melek apa? Online. Melek apa? Melek digital. Pemerintah juga dipaksa harus menyempurnakan infrastruktur komunikasi. Misalkan signal sampai ke desa, kemudian juga membangun kabel-kabel optik dan lain sebagainya. Jadi saya kira relevan. Dan kalau kita memang Republik Indonesia memikirkan tentang voting, sangat relevan pada tahun 2024 nanti. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro mendorong KPU menggunakan metode pemilihan e-voting secara asimetris atau campuran. Pasalnya, masih banyak wilayah di Indonesia belum memiliki infrastruktur telekomunikasi dan sumber daya manusia yang belum memadai, khususnya di daerah 3T. Mana daerah yang siap ya pakai e-voting, tapi yang enggak, yang enggak ya enggak bisa. Hanya persoalannya kan ini enggak serius, penyelenggara pemilu ini enggak serius, bisnis as usual itu. Mustakim dan Camsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementari ya, tetaplah bersama kami. Pasca diterbitkannya Undang-Undang, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, kepala daerah diminta untuk tidak memberikan perizinan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita mendukung langkah pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Tujuannya adalah supaya perusahaan-perusahaan tambang tersebut menyelesaikan dulu nih reklamasi yang mereka janjikan, sesuai dengan jaminan reklamasi yang diberikan. Tentu kalau itu sudah memenuhi, kita bisa mensupport adanya pembukaan tambang baru dengan catatan secara perizinan lingkungan dan sebagainya itu sudah memenuhi syarat begitu. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris berpendapat, pengalihan kewenangan perizinan pemerintah pusat tidak akan mempengaruhi pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil pertambangan. Khusus untuk mineral termasuk batubara, memang izinnya itu harus melalui pemerintah pusat. Kenapa? Itu kan punya dampak yang luas terkait dengan lingkungan dan perlu koordinasi dengan beberapa kementerian, kementerian orang hidup, kementerian perindustrian karena terkait juga dengan smelter nantinya. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merealisasikan anggaran secara efektif dan efisien untuk pencegahan dan penindakan korupsi serta pendidikan anti-korupsi. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan KPK, BNN, dan PPATK, membahas rancangan kerja anggaran kementerian lembaga dan rencana kerja pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, KPK meminta tambahan anggaran dan mendapat pagu indikatif 2021 sebesar Rp955,8 miliar. Anggaran tersebut masuk ke dalam empat program. Serapannya, penggunaannya, bisa terukur, kemudian bisa efektif dan efisien. Penggunaan anggarannya bukan hanya terkait dengan penindakan, tapi kemudian memberikan pendidikan, melakukan pencegahan, penindakan, dan juga pengelolaannya juga harus setransparan mungkin, se-akuntabel mungkin. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana juga mendukung penambahan anggaran yang diminta oleh KPK. Selain itu, ia mendorong agar KPK meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Perubahan pegawai KPK menjadi ASN dan lain sebagainya itu yang berdampak pada anggaran. Dan kami memaklumi itu semua, sehingga beberapa anggaran memang harus kita dukung, kita support untuk ada beberapa tambahan di beberapa pos. Akuntabilitas, kemudian efektif dan efisien itu perlu menjadi landasan dari penyerapan anggaran. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria. Saya Nadia Kanaya, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!